Halo semuanya teman-teman youtuber, ketemu lagi dengan saya Eka Raka Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Kali ini saya ditemani gitar yang baru saja datang dari Indonesia Gitar pesanan saya, custom sendiri Saya pesan dari seseorang di daerah Jawa Timur Sengaja saya bawa warna hitam dan gold Dan semua hardware ini saya kirim dari Jerman Jadi hardware-nya saya kirim dari Jerman Ini semua merk Schaller ya Kalau orang Indonesia bilang sih disebutnya Schaller Tapi kalau di Jerman disebutnya Schaller Ini saya pakai Tremolo Schaller Tipe Lockmeister Tipe Lockmeister G Terus saya juga pakai Ini namanya Schaller M6 135 locking Gold juga Terus juga ini saya pakai Schaller Apa yang namanya Schaller S-Lock ya Schaller S-Lock Ini keren banget nih Made in Jerman ini semua Dan juga Oh iya ini Kropnya juga saya pakai Schaller juga Ini dia pakai Tipe Schaller Dome Jadi ini semua yang emas ini Ini saya kirim dari Jerman Dibawa ke Indonesia Dan dipasang di gitar kustoman saya Terus custom-nya ini saya pakai Pickup Sustaniac Jadi dia bisa Suaranya panjang Ini Sustaniac versi Stealth Pro Kalau nggak salah Made in America Dan pick up bridge-nya Ini pakai IMG Tapi kayaknya bukan Ori Ini IMG Korea Kayaknya Ini bawaan dari tukang gitarnya Dan sisanya ini dari Indonesia Sengaja saya pesen ini mirip PRS ya Padahal bukan PRS sebetulnya Jadi bentuknya ini saya pengennya PRS Perkawanan PRS Sama Schechter Tapi hasilnya kok jadi aneh Jadi hasilnya bad lain Dan ini memang Atasnya mirip Music Man Cuman dia di reverse Dibali ke atas Kalau kelihatan dari jauh sih Keren ya Kalau kelihatan dari jauh sih keren Cuman Saya agak sedikit kecewa ya Bukan sedikit kecewa sih Bener-bener kecewa sebenarnya Cuman apa boleh buat Karena memang Saya juga gak bisa ngapa-ngapain Karena jauh ya Waktu itu saya ngomong Sama yang mau bikin gitar ini Kira-kira berapa lama Katanya bikin gitar gini Kayak bilang Terus dia bilang Dua sampai tiga minggu mas Tergantung Pembayarannya Oke Maksudnya tergantung Pembayarannya gimana Kalau dibayar lunas Langsung saya bikin Mas besok juga Katanya bilang Oh yaudah Ini saya bayar lunas Saya tanya Gitar yang paling Bagus Dengan apa namanya High-end Kayunya ini berapa Oh gitar yang paling bagus Di saya Kurang lebih harganya 4.500.000 Sampai 5.000.000 Komplit ya itu Udah jadi gitar Udah jadi gitar Itu 5.500.000 Tuh gak usah Pake hardware Segala macem Udah jadi pokoknya Ah oke Yaudah deh Saya bilang Hardwarenya saya kirim Dari Jerman Yang 5.000.000 Dibikin buat kayu Sama elektronik aja Mas ya Saya minta Yang paling bagus Saya minta Kalau gak salah Waktu itu Ini fretboardnya Saya minta Dari Ebony Ininya Kayunya Depan Ini Maple Belakangnya Mahagoni Dan Belakang Necknya Juga Apa namanya Pengennya disambung Kayak gini Kelihatan Kelihatan bagus sih Dari jauh Kelihatan bagus Cuman Kalau Dideketin Nanti Saya tunjukin Apa namanya Kekurangan Kekurangannya Terus Ini fretnya Saya pakai fret Apa namanya Yang warna emas Jadi fretnya Ini Katanya Yang paling bagus Harganya 800.000 Jadi Saya Ngeluarin Uang Apa Ngebayar Pembuat gitar Itu 5.800.000 Body Elektronik Sama Apa namanya Pick up bridge Dan sama fretnya Ini 5.800.000 Sisanya Ini Yang Mas Saya Kirim Dari Jerman Nah Yang Jadi Masalah Karena Dia Nyanggupin Dengan Harga Segitu Untuk 2 Minggu 2 3 Minggu Ternyata Pengerjaannya Lebih Dari 3 Minggu Sementara Itu Temen Saya Mau Ngambil Gitar Dari Indonesia Ke Jerman Dan Mau Pulang Jadi Wah Gila Pokoknya Serem Serem Situasinya Takutnya Gak Nyampe Gitu Tapi Alhamdulillah Ini Gitar Nyampe Walaupun Saya Sangat Kecewa Karena Kalau Dilihat Dari Detailnya Ini Gitar Ini Banyak Sekali Cacatnya Ini Dan Terlihat Banget Ini Kayaknya Murahan Banget Salah Satu Contoh Tempat Batere Ini Tempat Batere Ini Minimal Yang Kayak Music Man Yang Dibuka Gitu Kan Saya Kan Bayarnya Juga Lebih Kalau Misalnya Bayar 5 Juta Udah Jadi Gitar Saya Bayar 5 Juta Itu Kayunya 5 Juta 800 Kayunya Doang Jadi Saya Berharap Itu Apa Namanya Pengerjaannya Bagus Ini Bolt Bolt Ini Sebaut Bolt Itu Kayaknya Obeng Itu Terlalu Kuat Jadi Dia Luka Dia Baut 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 Emas Ada Beberapa Baut Yang Luka Yang Paling Parah Ya Ini Dia Ini Fred Ini Fred Dari Fred Mungkin Dari Fred Dari Sini Ini Luka Luka Semua Men Jadi Ada Apa Namanya Luka Luka Cacat Logonya Nggak Bagus Dan Chatnya Juga Dia Belepotan Ini Chatnya Belepotan Selain Belepotan Juga Mungkin Karena Chatnya Dia Masih Basah Atau Nggak Ngerti Ini Itu Banyak Scratch Scratch Nggak Melamic Kayaknya Melamic Belum Kering Dia Terus Dia Nyecer Jadi Kering Jadi Kelihatan Seperti Scratch Di sini Banyak Scratch 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 Semua Ini Di 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 Neck Ini Ada Yang Crack Beberapa Bagian Ini Crack Semua Ini Ya Itulah Kecewaan Saya Kecewa Banget Kebetulan Saya Orang Yang Apik Gitar Gitar Yang Saya Beli Semua Nggak Ada Satupun Yang Cacat Atau Nggak Ada Scratch Ini Baru Beli Scratch Nya Udah Lebih Dari 20 Wiji Scratch Nya Men Gila Dan Ini Neck Nya Ini Kayaknya Di Warna Ini Bukan Disambung Kan Kalau Gaya Ibanez Itu Disambung Dia Apa Entah Itu Rosewood Atau Ebony Sama Maple Disambung Dia Kalau Ini Enggak Dia Ini Dicet Kayaknya Soalnya Ini Kelihatan Banget Ini Chat Dia Lepas Dia Jadi Kelihatan Banget Kelihatan Banget Murah Nya Fret Nya Banyak Yang Luka Banyak Yang Flag Sayang Sebenarnya Ini Chat Juga Banyak Yang Belepot Ini Yang Paling Parah Disini Lem Gak Tau Kasih Lem 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 Belepot Kalau Saya Lihat Sepertinya Pake Lem Super Glue Putih Ini Kemana Mana Lem Masa Gitar 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 Yang Saya Bayar Mahal Terlalu Mahal Sebetulnya Kualitasnya Jauh Sesuai Dengan Yang Saya Harapkan Ini Totalnya Kurang Lebih 17 Juta 500 Loh Saya Keluarin Untuk 17 Seri Apa Untuk 17 Juta 500 Itu Kalian Sudah Dapat Ibanez Prestige Kalau Enggak Fender Player Amerika Sudah 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 Custom Sendiri Dan Ya Apa Boleh Buat Kata Yang Buatnya Si Apa Namanya Kualitas Gitarnya Dia Sudah ISO Kualitas Kualitas Internasional Kualitas Kontrolnya Udah Standar Internasional Ini Kalau Saya Jual Ini Nggak Laku Satu Juta Disini Mereka Ngebrethel Hardware Masih Baru 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 Sama Sustenek Baru Ini Kalau Nggak Salah Harga Tremolo Kalau Di Rupiah Ini Kurang Lebih 3 Juta 500 Kalau Masalah 3 Juta 500 4 Juta Gitu Pokoknya Kalau Di Euro Kalau Euro Ini 270 Kalau 270 Dikali 16 Ribu Kurang Lebih 4 Juta 500 Sustenek Saya Beli Dari Mas Sama Dari Mas Ini 3 Juta 500 Padahal Kalau Beli Di Pabrik Cuma 269 Dolar 2 Juta 500 Kena Kena Stake Lagi 31 Juta Ini Saya Bayar 3 Juta 500 Snack Ini Fred Yang Mas Ini Saya Bayar 800 Ribu Ekstra Terus Ini Pemutaran Ini Knob Ini Harganya 30 Euro Satu Jadi Kurang Lebih 500 Ribu Satu Ini Jadi 600 Ribu Saya Bayar Terus Ini Itu Apa Namanya Shaler S Logs Ini 36 Euro Kalau Dirupiain Sekitar 600 600 Ribu Juga Ini Satu Pasang 600 Ribu Terus Hardware Yang Lain Ini Saya Pakai Shaler Locking Yang Tipe M6 M6 136 Ini Harganya Saya Beli 150 Euro Jadi Kalau Dirupiain Itu Kurang Lebih Kali 16 Ribu Ya 2 500 Kali 2 500 Pokoknya Kurang Lebih Semua Kalau Ditotalin Ini Habis 17 500 Dengan Logo Yang Salah Ini Dengan Logo Yang Salah Logonya Ini Salah Bukan Ini Sebenarnya Logonya Saya Punya Sendiri Logonya Nomor Satu Ada Tulisannya Ainz Itu Ainz Bahasa Jermannya Nomor Satu Karena Nama Saya Eka Anak Pertama Eka Itu Artinya Satu Makanya Saya Pakai Nomor Satu Satu Ainz Dan Ini Pakai Logo Satu Cuman Sayang Ini Finishingnya Nggak Finishingnya Kecewa Banget Pokoknya Saya Nggak Sesuai Dengan Ekspektasi Sengaja Saya Nggak Sebut Namanya Yang Bikin Karena Memang Saya Nggak Mau Merusak Apa Namanya Usaha Mencuri Atau Merusak Makan Orang Lain Nggak Mau Ini Cuman Saya Ngasih Review Buat Diri Saya Dan Teman Teman Yang Mau Custom Jadi Kalau Mau Custom Ya Mesti Lihat Lihat Dulu Hasilnya Produknya Dan Mesti Jelas Jangan Terlena Dengan Janji Janji Manis Di Depan Karena Waktu Saya Pesen Ini Si masnya Ini Banyak Sekali Menjanjikan Hal-hal Manis Seperti Pengerjaan Dalam Waktu 2-3 Minggu Terus Kualitas Internasional Kayu Yang Paling Baik Dan Ya itulah Saya Termakan Karena Mas Yang Bikin Gitar Ini Jago Banget Main Gitarnya Keren Dia Main Gitarnya Jago Banget Makanya Saya Percaya Main Gitarnya Bagus Bisa Bikin Gitar Otomatis Saya Mikir Wah Ini Dia Pasti Tau Gitar Yang Bagus Dan Yang Bener Itu Kayak Gimana Pasti Tau Karena Dia Main Gitarnya Keren Cuman Sayang Inilah Hasilnya Gitar Custom Saya Sangat Tidak Memuaskan Nanti Suaranya Kita Tes Dan Sengaja Saya Tidak Pakai Merak Terkenal Kalau Namanya Custom Ya Custom Itu Harus Pake Merak Sendiri Walaupun Misalnya Bodinya Mirip Dengan Gitar Terkenal Lainnya Ya Paling Tidak Logo Atau Nama Nama Sendiri Masa Sudah Ngebajak Custom Pake Nomor Merak Bajakan Malu Malu Kalau Misalnya Nggak Mampu Beli Yang Maha Mampu Beli Yang Ori Tapi Murah Saya Juga Dulu Pertama Main Gitar Beli Yang Murah Gitar Malah Tidak Terkenal Martines Saya Beli Harganya Cuman 150 Euro Tapi Keren Itu Gitar Saya Pakai Di Video Cukup Siti Nurbaya Makin Kesini Saya Makin Seneng Main Gitar Saya Coba Mulai Beli Satu Satu Sesuai Dengan Budget Tentunya Gitar Merak Yang Terkenal Dan Mungkin Sudah Masuk Ke High End Atau Apa Namanya Sudah Masuk Ke Kelas Atas Kayak Fender Amerika Masuknya Kelas Atas Ini Kayaknya Saya Custom Gitar Yang Pertama Dan Sekaligus Yang Terakhir Ini Kecewa Jauh Banget Kalau Saya Bandingin Sama Fender Saya Malahan Sama Ibanez Murah Saya Itu Jauh Kalah Jauh Kalah Jauh Finishing Kalah Jauh Itu Ibanez RG 350 Saya Saya Ganti Pickup Sama Aniko Dari Cina Enak Itu Enak Banget Men Gitar Enak Banget Kalau Ini Kalau Saya Sentuh Ini Bergerigi Ter 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 Dan Finishing Ini Parah Kalau Saya Bilang Parah Finishing Parah 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 Oke Teman Jadi Itu Review Sedikit Gitar Custom Saya Teman Teman Yang Mau Custom Silahkan Pikir seribu kali Kalau saya sih Prinsip saya sekarang daripada custom Mending beli yang udah jadi aja Yang pasti-pasti aja Karena Kalau custom resikonya seperti saya ini Dan buat yang mau custom Ingat Pake merek sendiri men Jangan pake merek terkenal men Selain kalian ngebajak Kasian juga yang bikin gitarnya Dia memaksa untuk dirinya Membajak karya orang lain Jadi seenggaknya dia makan Ngasih anaknya Makan dari bajakan Kasian Jadi kalau mau custom Custom sendirilah Kalau gak punya duit Beli yang ori tapi yang murah Toh Sekarang custom pake merek misalnya Ibanes atau vendor atau apalah Gibson Dengan kualitas kwe katanya Kwe super High quality Kwe pasu ya pasu aja Mau kwe satu Mau kwe dua Tapi kalau kalian Beli misalnya harga murah Original itu ori Itu original itu Beda gitu Apa namanya levelnya beda Sekarang kalian bawa gitar merek Gibson Kwe Terus ketawa ini kwe Terus ketawa ini kwe Ngedrop men Malunya luar biasa Kalau saya ya Kalau saya anggaplah ini Ini kan bentuknya mirip Prs Sebenernya saya gak mau kayak Prs Cuman ini jadi akhirnya Jadi betulnya ke Prs Kawin dengan gak ngerti lah Apa Saya tulis disini Prs Terus saya bawa Kemana panggung Pas dilihat-lihat Orang yang ngerti gitar Wah ini Prs Pasu Mau dikemanain Muka saya men Kalau begini kan Ainz nomor satu Wah gitar nomor apa nih Keren juga nih Gitu kan Oh ini gitar merek saya Gitu kan Pakai merek saya Nah itu yang disebutnya Namanya custom Kecuali kalau mau custom Di vendor Di Gibson Di mana Sialain cerita Kalian bisa custom Di vendor Misalnya Vendor Buy Ekaraka Bisa Kalau duitnya kuat ya Silahkan Monggo Ya itulah teman-teman Cerita Dari Ekaraka Mengenai custom gitar Yang gagal Total Ini kalau di Indonesia Ini kebeli motor Bebek ini Motor bebek baru Grace Ini saya malah dapet yang Yang Kuciwa Ya itulah teman-teman Ya itulah teman-teman Ya itulah teman-teman Yang gagal Yang gagal Ya itulah teman-teman Yang gagal Yang gagal Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video Eka Raka Sampai ketemu lagi di video Eka Raka selanjutnya Dan terima kasih banyak, sehat selalu Sampai jumpa lagi